Jangan lupa subscribe channel youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya Imbas dari kekosongan vaksin Sinovac di Sumenap Madura, pelaksanaan percepatan vaksinasi tidak berjalan maksimal Meskipun stok vaksin AstraZeneca banyak, namun warga tidak mau divaksin kecuali dengan vaksin Sinovac Akibat dampak dari kurangnya stok vaksin Sinovac dan banyaknya permintaan di tiap desa Membuat kegiatan vaksinasi di Sumenap tidak berjalan maksimal Sedangkan vaksin yang tersedia di Dinas Kesehatan yakni AstraZeneca yang totalnya sekitar 18.600 dosis Namun banyak warga yang hanya ingin divaksin dengan vaksin Sinovac Penanggung jawab vaksin Dinas Kesehatan Sumenap Imam Mutakin mengatakan pihaknya sudah menghimbau kepada kepala desa Untuk menyesuaikan jumlah warga yang mau divaksin dengan jumlah vaksin yang tersedia Bahkan permintaan tiap desa tidak dipenuhi secara maksimal Bahkan ada sebagian desa yang kegiatannya dihimbau untuk ditahan terlebih dulu sebelum stok vaksin tersedia Kekosongan ini berarti untuk stok di puskesos masih ada sebenarnya Sebagian ada Cuma di pintasnya kosong? Iya, tidak di... Kasian sebenarnya Jadi... Itu gimana Pak? Kan masyarakat sudah berkondong-kondong Kemudian vaksin tidak ada Mereka tidak bisa divaksin Kan iya sudah Sudah untuk kembali lagi Itu kita minta langsung ke kepala desanya Jadi seharusnya sekarang ada kegiatan Itu masih ditunda dulu Insya Allah Kalau mamanya datang dari Kemenkes itu nanti malam Langsung besok kita undang puskesos untuk ngambil ke sini Iya Ini sudah berapa hari berlangsung Pak? Kalau di Dinas Kesehatan mulai tanggal 10 Kekosongan vaksin Sinovac sudah terjadi sejak tanggal 10 Oktober 2021 lalu Meskipun di tiap puskesmas masih tersedia Namun jumlahnya sedikit tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Imbas dari kekosongan vaksin Sinovac Dinas Kesehatan pada tanggal 14 Oktober 2021 Sempat meminta bantuan 20.000 dosis ke Kabupaten Sampang Namun hanya mendapat 5.000 vaksin Ribuan dosis vaksin dimaksudkan juga belum bisa memenuhi permintaan setiap puskesmas Yang perharinya minimal mencapai 1.000 dosis Wildal di Puprasas di CTVM